Ian jadi terobsesi untuk mengungkapkan misteri ayah biologisnya Rani Tapi semakin jauh Ian ini menelisik, semakin tersiksa batinnya Sebab semakin jelas baginya perbedaan yang terbentang antara Rani dan dirinya Hey dear, thank you udah klik video ini Balik lagi nih, Nona dengan segmen cerita cintaku Anakku ternyata terlahir bukan dari benihku Yang pastinya cerita ini bakal menarik banget untuk dibahas Dan kita juga bakal banyak banget belajar dari cerita ini Bagaimana kisahnya? Yuk kita mulai bercerita Sebelumnya Nona mau disclaimer dulu Kalau cerita ini sebenarnya berasal dari sebuah majalah wanita Yaitu majalah Kartini Mungkin kamu pernah baca atau biasanya dibaca sama ibu kita ya Nah cerita ini tuh dikirimkan oleh para pembacanya majalah Kartini Tapi disini Nona coba untuk menceritakan kembali kisah ini dengan cara Nona ya Oke, cerita ini dikirimkan oleh seorang pria bernama Pak Ian Yang tentunya bukan nama sebenarnya Saat kejadian ini terjadi Ia tuh berusia 35 tahun dan tinggal di sebuah kota di Indonesia Oh iya, Nona mau mohon maaf karena disini nantinya Nona akan panggil dengan Ian saja ya By the way, mungkin Ian atau Pak Ian ini sekarang sudah berusia 40 atau 50an ya Karena cerita ini pun diangkat sudah lama banget Nah Ian ini juga telah menikah dan dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Rani yang berusia 8 tahun Ian berjodoh dan menikah dengan mantan pacarnya ketika SMA yang bernama Santi Jadi Ian sempat berpacaran dengan Santi ini ya Lalu berpisah kemudian mereka bertemu lagi dan memutuskan menikah Jadi gitu intinya ya Nah, keluarga kecil ini hidup bahagia Sampai suatu hari Ian menginginkan Santi untuk melahirkan anak lelaki untuk melengkapi kebahagiaan keluarganya mereka Lalu apa masalahnya? Bukankah mereka sudah bahagia? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ian adalah anak kedua dari 4 bersaudara Ia ini berasal dari keluarga berada Sehingga dia ini tidak pernah merasakan kesulitan hidup Prestasinya di sekolah juga baik Sejak SD sampai SMA selalu mendapat ranking teratas Semasa kuliah pun IP-nya tuh termasuk yang tertinggi di angkatannya Jadi Ian ini seorang pria yang bisa dikatakan cukup pintar ya Selain pintar, Ian ini juga bisa dikatakan cukup beruntung Karena tidak lama setelah meraih gelar sarjana Dia ini diterima di sebuah instansi pemerintahan Sebagai pegawai negeri sipil alias PNS atau sekarang ASM gitu ya Usianya waktu itu tuh baru menginjak 24 tahun Tentu saja Ian ini menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Tetapi mungkin seperti kebanyakan orang tua lain ya Yang pasti menginginkan anak mereka ini untuk segera mendapatkan pendamping yang serius Alias Ian ini harus segera memiliki seorang istri Walaupun mungkin sebenarnya masih dikatakan cukup muda ya Untuk seorang pria ini untuk dikejar target menikah gitu Nah bahkan Ian ini waktu itu dinilai sudah cukup berumur Dan belum menikah-nikah juga gitu Ya jangan disamakan dengan zaman sekarang ya dir Mungkin pada zamannya Pak Ian itu Pria menikah lulusan SMA juga masih menjadi hal yang biasa Nah Ian ini sebenarnya bukannya pria yang kuper Cuman aja tuh dia ini merasa belum bertemu gadis yang sesuai dengan harapannya Mungkin disini dia tuh punya standar yang tinggi gitu ya Nah sejak SMP sebenarnya sampai perguruan tinggi Ian ini tuh dikelilingi banyak wanita Ya jelas lah ya dia pinter cukup berada dan dari tampang juga sebenarnya cukup oke lah Dan dia ini bercerita punya beberapa teman dekat perempuan Tapi hubungannya dengan mantan pacarnya ini gak pernah lama gitu Buntah ganti terus Biasanya setelah sekolah hubungan mereka ini putus termasuk pacarnya saat kuliah Nah Ian ini mengakui bahwa memang masalahnya tuh dari dia Bukannya karena playboy tetapi tuh ada masalah lain Jadi apa sih masalahnya gitu ya Nah Ian ini tuh orangnya apa ya namanya ya Peragu gitu Karena dia ini tuh kayak susah banget ngambil keputusan Meski banyak gadis yang suka gitu sama dia tertarik sama dia Dia tuh susah banget menentukan pilihan Bahkan ketiga pacarnya itu yang mantan pacarnya ini Mereka itu yang terlebih dahulu meminta ketegasan atas hubungan mereka Alias perempuannya yang nembak duluan Jadi misalnya gini tuh Kita tuh kan udah deket kemana-mana bareng Kemana-mana kamu nemenin aku Kamu sayang gak sih sama aku Nah kalau ditanya kayak gini ya Ian bakalan jawab iya Nah perempuannya akan nanya lagi kan Berarti kita pacaran kan Nah Ian yang bimbang tuh pasti akan ngomong Hmm eh iya Coba disini ngaku siapa yang gini juga punya pacar Gak peka atau emang gak mau komitmen sih Nah ada juga cara lain nih ya untuk menjebak Ian Jadi kalau gak mau ngakuin sebagai pacar Biasanya ya bisa aja ditinggalin gitu Nah ini sih emang cocok ya sama zodiacnya si Ian Yang libra gitu ya yang gak pasti gitu Yang kemana-mana bawa timbangan Soalnya apa-apa tuh bingung Nah mendapatkan kejelasan hubungan aja susah Pantes aja nih pacarnya Ian yang semasa kuliah itu Mulai bosan Karena hubungan mereka nih jalan di tempat Dengan kata lain Ian ini tuh gak ada tanda-tanda Ngaja kejenjang serius ya Atau kejenjang selanjutnya Padahal pacarnya Ian ini tuh saat itu Sudah dikejar-kejar sama orang tuanya Mungkin orang tua ya zaman dulu Gak senang dong ya pastinya anak gadisnya Lama-lama dipacarin tapi gak tau Mau ngarah kemana Akhirnya menjelang diwisuda Pacarnya Ian ini minta putus Dan gak lama dari situ Kemudian pacarnya yang udah menjadi mantannya ini Tuh nikah dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuanya Nah udah kayak gini Ian ini tuh tetap juga gak merubah tabiatnya Dia tuh masih tetap bersikap dingin sama perempuan Meski sebenarnya ada beberapa orang yang sempet deket lagi sama Ian Cuma ya namanya wanita ya Kalau gak dikasih kepastian ya buat apa ya kan Coba disini kawan-kawan siapa yang setuju Setelah lulus kuliah dan bekerja Ian ini jadi gak punya waktu yang banyak Untuk bergaul dan nongkrong Apalagi kenalan sama perempuan-perempuan gitu ya Nah rasanya saat itu juga belum booming ya Dating apps yang di Indonesia gitu ya Mungkin kalau di luar udah Dan di lingkungan di tempat kerjanya pun sangat terbatas Jadi gak ada perempuan-perempuan gitu ya Nah sehingga Ian ini gak kunjung mendapatkan calon istri Sampai suatu hari Ian ini bertemu sama mantan pacarnya saat SMA Ya sebut aja namanya Santi gitu ya Yang pastinya bukan nama sebenarnya Nah Santi ini adalah perempuan yang menemani hari-harinya Ian ketika di SMA dulu Yang putusnya juga karena Ian ini ya kurang teges dengan kemauannya sendiri Kini Santi tuh sudah tumbuh menjadi wanita dewasa dan semakin cantik Santi yang seumuran dengan Ian telah menyelesaikan kuliahnya di sebuah akademi bahasa asing Dan bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan swasta Saat itu tuh Santi lagi jomblo karena barusan putus sama mantan pacarnya Dan Santi juga Ian ini ya gak sengaja ketemu gitu ya Terus lantas saling ngepas rindu sambil nostalgia saat-saat indah mereka SMA Ternyata benih-benih cinta yang pernah ada tuh bersemi kembali Ian dan Santi pun CLBK Mungkin karena dikejar deadline dari orang tuanya Ian ini ya Kali ini tuh Ian harus menetapkan hati untuk melamar Santi Sikap Ian yang biasanya pelin-pelan Tapi kali ini tuh tegas dan kuku datang melamar Santi yang gak terduga itu Pastinya disambut oleh Santi dengan air mata yang harus Santi gak pernah menyangka kalau Ian ini bisa membuat keputusan seperti itu Karena tau persis kan siapa Ian ini gitu ya Dulu untuk mengatakan cinta aja Ian tuh harus dipancing-pancing terlebih dahulu Seperti yang Nona katakan sebelumnya ya Eh sekarang tuh dia malah bisa ngelamar si Santi gitu Walaupun masa pacaran mereka pun juga gak lama saat ini Ian pun sebenarnya juga bingung Gimana bisa dia tuh spontan bisa mengucapkan kata-kata Santi maukah kau menikah denganku selancar itu gitu Akhirnya pernikahan yang sudah diimpikan pun akhirnya terlaksana Tentu saja orang tuanya Ian ini bahagia banget Bahkan orang tuanya Ian yang paling antusias menyiapkan segala sesuatunya Padahal kan umumnya calon pengantin ini tuh yang sibuk gitu ya Pesan ini, pesan itu, ngurus ini, ngurus itu Tapi bagi Ian dan Santi mereka ini beruntung Karena kedua orang tua mereka yang lebih banyak berperan untuk pernikahan mereka Mereka ini tinggal duduk pesanding di hari ha Pernikahan mereka pun cukup riah meskipun gak mewah ya Tidak ada aral melintang bagi acara pernikahan mereka Semuanya berjalan lancar begitu saja Ian pun mulai merenda masa depan bersama perempuan yang ia cintai Waktu pun berlalu, bulan demi bulan terlewati Namun Santi ini gak kunjung hamil juga Sebagai pasangan yang sudah cukup matang Gak urung hal itu tuh menimbulkan kegundahan dalam benaknya Ian Namun dia tuh mencoba bersabar sambil terus berdoa Tuh pernikahan mereka juga belum sampai setahun gitu ya Belum bisa dibilang terlambat untuk memiliki anak Setelah cukup lama menanti Akhirnya kabar gembira yang dinanti-nanti itu tiba juga Tak sampai setahun setelah menikah Santi ini akhirnya dinyatakan bahwa dia nih positif hamil Ia betapa bahagianya hati Ian yang akan segera menjadi seorang bapak Anak pertama mereka lahir di tahun kedua pernikahan Seorang anak perempuan cantik yang diberi nama Maharani Tentunya ini bukan nama sebenarnya ya dir Nah Ian ini sangat menyayangi putrinya Ian telah mempersiapkan semuanya dan akan memberikan semuanya untuk Rani Yang merupakan panggilan untuk anaknya ini ya Jadi namanya Maharani dipanggilnya Rani Beberapa bulan setelah kelahirannya Rani Bahkan Ian ini langsung membuatkan asuransi pendidikan Agar sekolahnya Rani ini bisa lancar hingga perguruan tinggi Ian ini tak ingin Rani tuh mengalami rintangan berarti dalam kehidupannya Apalagi untuk urusan sekolah Nah Rani menjadi pusat perhatian dalam keluarga besarnya Ian Jadi ya maklum aja karena Rani ini adalah cucu pertama untuk orang tuanya Ian Rani ini dimanjakan oleh kakek neneknya Juga tentunya oleh Ian dan Santi sebagai paka mamanya ya Gak ada satu hari pun yang lalui tanpa bercanda dengan Rani Meski letis pulang bekerja Ian ini selalu menyempatkan diri bermain dengan Rani Biasanya Santi tuh hanya geleng-geleng kepala Bila ngelihat Ian ini mengganggu putri kesayangannya sampai tertawa terpingkal-pingkal Ian begitu menikmati hari-harinya bersama keluarga kecilnya Terutama dengan anak kesayangannya Rani Menyaksikannya tumbuh besar Rani sangat membanggakan Selain cantik dan sehat otaknya pun terbilang cerdas Di usia lima tahun dia tuh sudah lancar membaca Rani pun langsung dimasukkan ke TK Setahun kemudian Rani ini diterima di SD negeri terbaik di lingkungan mereka Walaupun demikian Ian ini sangat menginginkan untuk memiliki anak laki-laki Yang tuh membayangkan betapa menyenangkannya memiliki anak laki-laki Karena bisa dia ajak untuk memancing atau permainan khas pria yang lain Yang selama ini tuh tentunya dia bisa ia lakukan bersama Rani Tapi herannya sampai Rani usia delapan tahun Santi ini gak kunjung hamil kembali Padahal setahunya Ian Santi ini tuh gak KB gitu ya Nah ketika Ian mengutarakan keinginannya pada Santi Santi pun tampak gugup gitu Itu juga yang sebenarnya selama ini kupikirkan Mas Sebab setelah Rani berumur satu tahun aku sudah tidak minum pil KB Usia Santi tentunya akan semakin bertambah Dan gak baik apabila Santi ini nantinya mengandung di umur yang gak muda lagi Ian pun menyuruh Santi untuk berkonsultasi pada seorang ginekolog Meskipun dulu Santi gak langsung hamil Tapi untuk ukuran pasangan yang baru menikah gak bisa juga dibilang terlambat ya Karena cuma satu tahun setelah Ian dan Santi menikah Santi ini kan udah hamil dan lahirlah Rani gitu putri kebanggaan mereka itu Ternyata hasil dari pemeriksaan dokter Santi ini dikatakan normal Ian melihat sendiri hasil pemeriksaan laboratorium atas istrinya itu Ian tampak lega tetapi disini juga masalahnya gitu ya Kalau Santi normal berarti ada masalah nih kemungkinan ya sama Ian Tapi ya Santi tuh berusaha menghibur Ian gitu ya Santi tuh ngomong gini Jangan takut dulu Mas Mungkin kita hanya sedang diuji kesabarannya oleh Allah Umurku juga belum terlalu tua Kita masih bisa menunggu lagi Usia Santi tuh saat itu 34 tahun ya Tidak muda tapi juga bisa dikatakan belum terlalu tua lah Meski faktor risikonya sudah meningkat Tapi kemajuan dunia kedokteran saat ini Itu tak menghalangi wanita berusia 30 tahun ke atas tuh Untuk melahirkan dengan selamat Apalagi saat ini ya banyak wanita yang memutuskan untuk menikah saat sudah mapan gitu ya Nah yang menjadi masalah justru ada pada dirian Yang dia tuh bener-bener gelisah saat mengetahui bukan Santi Penyebab mereka tak kunjung memiliki anak kedua Dengan kata lain Ian lah sumber masalah itu Tentu saja hatinya Ian ini gak tenang dan dia tuh khawatir banget Sebenarnya tidak sedikit pasangan yang mengalami keadaan seperti mereka Yang mudah mendapatkan anak pertama namun sulit mendapatkan anak kedua Bahkan ada yang menunggu sampai 10 tahun sebelum istrinya hamil lagi Biasanya itu terjadi pada pasangan yang sama-sama bekerja Nah Ian ini berusaha menghibur diri Dia juga meminta Santi tidak terlalu forsir dalam bekerja gitu ya Ian ini ngelarang Santi untuk bekerja lembur kecuali urgent banget Tetapi kegelisahan hatinya Ian ini rupanya semakin menjadi-jadi Bagaimana tidak hasil pemeriksaan medis Santi itu kan normal Lalu gimana dengan Ian sendiri Sebenarnya bisa jadi Ian juga tidak memiliki kondisi medis Berarti alias Ian ini tuh normal sama seperti Santi Tapi gimana kalau Ian ini yang bermasalah gitu Dan inilah yang berulang-ulang terpikirkan oleh Ian Ian penasaran, Ian tuh ingin tahu Ian ini ingin menjawab segala rasa keingin tahuannya itu Diam-diam Ian ini mendatangi seorang ahli andrologi Dia ini pengen tahu apa yang terjadi pada dirinya Dia tuh gak pengen berdiam diri aja Karena usia Santi kan terus bertambah gitu ya Harapannya apabila Ian memang punya masalah dengan sistem reproduksi Semakin cepat diobatikan akan semakin baik Dengan hati yang berdebar Ian ini mendatangi seorang dokter spesialis andrologi Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan Dengan berat hati dokter ini menyebutkan sesuatu yang gak pernah dibayangkan Ian sebelumnya Apa yang dikatakan dokter ini benar-benar meruntuhkan dunianya ya Apa yang dikatakan dokter? Ternyata Ian ini menderita azospermia Apa itu azospermia? Azospermia adalah keadaan cairan sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi ini Tidak mengandung sel spermatozoa Singkatnya kalau tidak ada sel spermatozoa Maka gak mungkin terjadi pembuahan dan kehamilan Tentu saja Ian kaget mendengar diagnosa itu Karena apa dir? Ayo karena apa? Ya tepat banget Karena Ian ini kan punya seorang putri yang berumur 8 tahun ya Si Rani ini putrinya Ian Gak mungkin dok Saya punya seorang anak berumur 8 tahun Dokter pun gak kalah kagetnya Dokter seakan tidak percaya pada perkataannya Ian Kalau begitu Anda harus periksa ulang untuk memastikan penyebab azospermia yang Anda derita Mungkin saja penyakit itu baru Anda derita setelah memiliki anak Pastinya Ian pun sangat terpukul mendengar diagnosa itu Tapi ya Ian gak mau menyiksa diri lebih lama dengan kegamangan yang ia miliki Ia harus memastikan semuanya Segera Ian menjalani pemeriksaan kedua Hasil pemeriksaan Ian yang kedua seakan menusuk menghujam jantungnya Ian Sebab dokter ini mengatakan dengan hasil yang didapat itu Mustahil Ian bisa memiliki anak Karena Ian ini mengalami kerusakan pada organ penghasil sperma Dan diduga itu sudah terjadi sejak lama Oke sedikit informasi ya Keadaan pria ketika mengalami azospermia ini itu bisa disebabkan berbagai macam hal Begitu pula dengan cara pengobatannya Dari mulai dari terapi hormon sampai dilakukan tindakan operasi Tetapi karena tidak adanya spell spermatozoa dalam cairan ejakulasi Maka bisa dipastikan untuk bisa menghamili sel telur ini Maka dibutuhkan tindakan medis Misalnya terapi hormon tadi bisa juga dengan obat-obatan Atau juga dengan menggunakan program bayi tabung Karena azospermia ini berbeda ya dengan oligosospermia Yaitu ketika jumlah sel sperma lebih sedikit daripada kadar normalnya Jadi kalau oligosospermia ini masih ada ya sel spermanya Jadi masih ada kemungkinan walaupun lebih kecil untuk membuahi sel telur Tetapi kalau azospermia ini tuh sel spermanya benar-benar gak ada gitu Nah balik lagi ke ceritanya Yan Yan ini benar-benar terkejut dengan perkataan sang dokter Lalu bagaimana mungkin istri saya bisa hamil dok? Dokter pun tak punya jawaban yang pasti gitu Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala Sepertinya dia pun juga heran gitu Tapi kemudian dokter berusaha menenangkan Yan ya Dokternya ini bilang Saya hanya bisa menganalisa sesuai ilmu yang saya pelajari Tapi di atas segalanya ada Tuhan yang maha kuasa Semua bisa terjadi bila ia berkahendam Bisa aja ada mukjizat gitu ya Tapi ya Yan ini hanya bisa mengelang ludah Dan gak puas akan jawaban dokternya itu Segala kekhawatiran dan rasa mengganjal langsung timbul di benak Nyayan Ya Tuhan Apa arti semua ini? Secara teoritis Aku tak mungkin bisa membuahi istriku Tapi kenyataannya Santi hamil Hanya ada satu kesimpulan yang masuk akal Rani bukan anakku Tapi itu pun rasanya tidak mungkin Sebab Santi masih perawan di malam pertama kami Atau jangan-jangan ia berselingkus setelah kami menikah Mengingat ada jeda waktu setahun sebelum ia hamil Ya Tuhan Kepala ku rasanya mau pecah memikirkan listari ini Sejak vonis mandul itu dijatuhkan Dunia Yan ini berubah 180 derajat Yan yang semula begitu menyayangi Rani Mulai menjauhi anaknya itu Yan ini mulai melihat perbedaan-perbedaan yang dimiliki mereka berdua Yan merasa Rani ini terlalu putih untuk menjadi anaknya Hidungnya, alisnya, matanya, bibirnya sama sekali tak mirip dengan Yan Yan juga mulai menduga-duga siapa lelaki yang memiliki kemiripan dengan Rani Yan mulai melihat foto-foto kenangan milik Santi Melihat foto mantan pacarnya Bahkan mengamati wajah rekan kerjanya Santi Yan jadi terobsesi untuk mengungkapkan misteri ayah biologisnya Rani Tapi semakin jauh Yan ini menelisi Semakin tersiksa batinnya Sebab semakin jelas baginya perbedaan yang terbentang antara Rani dan dirinya Ya Tuhan Rani bukan darah daginku Yang juga tak kalah menyakitkan bagiku adalah Membayangkan Santi telah tidur bersama pria lain Kian hari Yan semakin tenggelam dalam siksaan itu Yan ingin berterus terang pada Santi bahwa Yan ini yang mandul gitu ya Namun Yan terlalu malu bila Santi mengetahui kelemahannya Selain itu memaparkan kenyataan tersebut Sama saja dengan menuduh Santi telah berselingkus secara tak langsung Yan ini gak tega Karena Yan yakin Santi tuh gak seburuk itu gitu Selama ini juga Santi telah menjadi sosok istri dan ibu yang sempurna untuk Yan dan Rani Namun logika dan kenyataan yang terpampang ini Yang berkata lain Yan begitu syok menyadari dirinya tak mampu menghasilkan keturunan Syok karena Rani ternyata bukan darah dagingnya Dan yang terburuk Yan ini syok Santi telah mengkhianati janji suci pernikahannya Jika benar apa yang dikatakan dokter itu pada Yan Tapi Yan juga teringat dengan ucapan dokter saat itu Bahwa semustahil apapun keadaannya Bila Tuhan menghendaki apapun bisa terjadi Bahkan semua yang diluar nalar manusia Tapi kenyataannya sangat sulit bagian untuk menerima semuanya Ya Tuhan Aku tak tahu harus berbuat apa Kadangkala Aku berusaha menghibur diriku Menganggap tak terjadi apa-apa dalam rumah tanda kami Dan menerima dengan napang dada Rani sebagai anakku Toh Aku memang tak bisa memiliki anak Apa salahnya menyayangi seorang anak yang memang pantas disayangi Sekalipun Dia bukan darah dagingku sendiri Ah Entahlah semuanya terasa kacau Aku stres Bingung Marah dan kecewa Aku tak tahu harus berbuat apa Lama-kelamaan Sikap Yan yang berubah mulai mempengaruhi hubungan Yan dan Santi Yan ini jadi mudah naik darah Ia jadi sering bertengkar dengan Santi Masalah kecil saja tuh bisa memicu pertengkaran di antara mereka berdua Yan mulai sebal setiap kali melihat tampang inosennya Santi Yang merasa Santi tak berempati pada dirinya Apalagi Santi ini menurut Yan telah membohonginya Padahal itu kan semua bukan sepenuhnya salah Santi Santi bahkan gak tahu apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan oleh Yan Santi hanya menduga-duga kalau Yan ini stres lantaran tak kunjung memiliki anak lagi Santi pun pernah meminta Yan untuk tidak mempermasalahkan masalah anak ini Santi meminta Yan untuk lebih banyak lawakal dan berpasrah pada Tuhan Dengan bersikap ikhlas mudah-mudahan Tuhan akan segera memberikan keturunan untuk kita ya mas Kata Santi mengutip sebuah buku yang pernah dibacanya Sebenarnya apa yang dikatakan Santi ya ada benarnya Ingin rasanya bagian tuh untuk menuruti saran Santi untuk bersikap ikhlas Tapi ya hal itu tuh begitu sulit untuk Yan Oke sekian cerita cintaku kali ini Gimana menurut kawan nona kisahnya Pak Yan Adakah kawan nona yang punya saran untuk Pak Yan? Apakah ia sebaiknya mengutarakan semua unek-unek di kepalanya Agar lebih lega dan bisa menerima apapun yang ada di depannya nanti Atau malah menutup semua rahasia ini dan melupakannya seakan ini tuh Hanya mimpi buruk belaka Please banget kamu bisa komen tentang kisah kali ini Kamu juga bisa mengutarakan pendapat kamu Tentunya kawan nona juga bisa kirim email tentang cerita cinta kamu Ke email nona di nonagaunmalam.gmail.com Yang menarik bakalan nona bawain disini Dan bakalan ada bingkisan menarik buat kamu yang ceritanya terpilih Jangan lupa sertakan subjek atau judulnya Cerita cintaku Sama kasih info nama IG dan telepon biar nona tuh mudah untuk menghubungi kamu Sekali lagi thank you udah dengerin nona bercerita Kalau kamu suka video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Biar nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang menarik untuk kamu Bye Apawak Terima kasih.